kemudian saya live on YouTube sebentar saya lancur ya be some distant learning yuk silahkan berdoa ya mari kita berdoa Bapak dalam surga saya mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini kami boleh kembali belajar lagi ya Tuhan dengan Pak Yusak ya Tuhan kalau berkati beliau ya Tuhan biar boleh mengajar kami kami boleh mengerti apa yang disampaikan Tuhan bisa menjadi bekal dalam hidup kami pimpin pelajaran kami ya Tuhan dari awal sampai akhir dalam tanganmu Tuhan biar roh kudus Engkau yang membantu mengajar setiap kami terima kasih Tuhan Yesus dalam nama Yesus yang berdoa haleluya, amin oke silahkan saya dipulai oke jadi pertama-tama Pak Yonatan boleh tanya email saya sudah diterima saya email pagi ini untuk hand out hand out buat para siswa untuk di print belum buka Pak katanya oke saya kirim email untuk hand out mereka untuk teaching hari ini oh ya saya termaksa baru kirim tadi pagi karena alesannya para siswa belum jawab semuanya sampai tadi pagi semuanya jam 6 pagi sampai jam 7 pagi baru jawab PR-nya jadi saya memang sengaja nak kirim dulu hand out-nya supaya di hand out itu semua jawabannya ya katanya ngirimnya tadi malam Pak ya tapi semua tadi pagi baru saya sampai ya malam ya sama aja ya tadi malam sama sama-sama pagi ini baru saya terima juga sama aja maksud saya 2-3 hari sebelumnya gitu loh ya supaya saya bisa kirim Pak Yonatan 2-3 hari juga ya bahannya untuk di print dan di fotocopy buat Anda itu tujuannya kalau semua last minute ya saya kirimnya ke Pak Yonatan last minute berarti Anda terimanya nanti hand out sesudah session ini kan kurang bagus gitu ya hand out itu untuk pegangan Anda sambil lihat dengan presentasi saya Anda pegang hand outnya sudah oke lain kali semuanya bisa lebih cepat ya dan yang masuk cuma 6 kali ini cuma 6 mengesertanya sekarang tinggal 7 ya betul 6 Pak 7 ada yang belum kirimkan 1 orang 6 orang Pak memang cuma 6 cuma 6 ya ya cuma 6 jadi ada 7 saya lihat oke 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 ya kita dengarkan lalu kemarin ada tambahan anain putra itu siapa anain putra anain putra kemarin kayaknya saya dapat nama baru anain putra siapa itu apakah dia masukin PR juga Pak enggak 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 cuma dia cuma nonton aja Pak oke 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 oh dia anu itu anam 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 oh anam 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 itu dari anu dari angkatan 1 oke 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 ya itu yang kemarin tambahan ada nama oke baiklah kita lanjutkan saja hari ini saya coba share screen oke 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 ya hari ini 13 Mei kita tetap lanjutkan studi kita dan terakhir sampai dengan kemarin dan terakhir kita sudah mendapatkan 7 poin kunci utama untuk penaksiran Alkitab ya seperti saudara ingat bahwa saya pakai tidak pakai metode pembelajaran seperti kuliah di STT tapi saya pakai studi kasus ya seperti yang banyak dilakukan di kelas-kelas MBA jadi kita studi kasus lalu menemukan teorinya menemukan doktrinya menemukan teologinya menemukan cara penaksiran yang baik jadi kemarin kita sampai hari kemarin kita dapat 7 poin yaitu satu baca dengan teliti lalu selalu cek bahasa aslinya kemudian lihat konteks budaya dan waktu ayat ditulis jangan pakai kotak atik asal cocok lalu tidak selalu tidak selalu ada kata taksiran final karena seringkali beberapa isu masih dalam diskusi yang debatable yang sampai sekarang belum dapat kata akhirnya yang ke-6 kita harus bisa membedakan antara hukum dan prinsip Alkitab yang ke-7 kemarin kita belajar teologi dispensasi untuk sekedar mengingatkan saudara ada yang bisa memberikan arti teologi dispensasi menurut kata-kata Anda sendiri tidak masalah saudara saya tunjuk saja ya saudara Andri apa menurut Anda teologi dispensasi itu apa sebelum kita teruskan ke topik kita di tidak tahu Pak tidak tahu minggu lalu baru kita belajar teologi dispensasi ada yang bisa bantu suara ini teologi dispensasi yang ada tangkap minggu lalu apa kalau tidak salah teologi dispensasi itu adalah perjanjian lama yang tidak lagi digunakan di perjanjian baru oke kurang lebih seperti itu jadi teologi dispensasi adalah segala hukum hukum di perjanjian lama yang di perjanjian baru sudah sudah digenapi oleh Duhan Yesus sehingga tidak perlu lagi kita lakukan ya atau dengan kata lain dari hukum Alkitab menjadi prinsip Alkitab artinya kalau hukum Alkitab itu wajib dilakukan kalau prinsip Alkitab itu tidak wajib dilakukan oke sekarang kita kembali ke PR kita kemarin saya kasih PR di kasus kremasi ada banyak gereja yang menolak pelayanan orang mati yang dikremasi apakah orang Kristen tidak boleh dikremasi waktu meninggal mengapa saya senang sekali jawaban Anda semuanya bagus dalam arti jawaban yang dikirim sekarang rata-rata sudah menjawab dengan ayat Alkitab bukan hanya kata saya ya kalau bicara soal teologi jangan kata saya ya tapi harus kata Alkitab kata firman Tuhan jadi bukan menurut pendapat saya tidak boleh itu ya untuk pendapat saya rupa kacau itu oke jadi terima kasih untuk jawabannya semua jawabannya benar bagus jadi ya jadi pada prinsipnya krimasi krimasi apa dengan satu kata tidak dilarang iya Pak tidak ada larangan dalam Alkitab tidak ada larangan dalam Alkitab oke kita sekarang secara akan dicara lebih detail jadi jawaban yang masuk semua bagus karena sudah pakai ayat dan pada umumnya Anda mengambil ayat yang memberi kuat kesan kuat yang negatif tentang pembakaran maya ini mungkin salah satu salah satu penyebab kenapa banyak gereja atau orang Kristen atau hamba Tuhan menafsirkan krimasi itu negatif kurang bagus karena ayat-ayat yang berhubungan dengan orang yang dibakar di Alkitab itu pada umumnya memberikan kesan kuat negatif dalam arti kalau sampai dibakar itu pasti orang tersebut melakukan dosen besar sekali itu kira-kira kesan yang membuat orang banyak orang Kristen anti krimasi yang tidak setuju krimasi berkata api sering dihubungkan dengan murka Allah hukuman mati dari Allah contohnya Sodom dan Gomorrah di kejadian 1924 Tuhan menginginkan api belerang untuk menghukum kejahatan orang-orang di Sodom dan Gomorrah kemudian di Yusua kita menjumpai ada namanya Han bin Serat itu juga dibakar oleh Tuhan karena dia melakukan dosa akhir hidup Saul Raja Saul juga dibakar kita tahu Saul itu Raja Israel yang boleh katakan gagal dan tidak disukai oleh banyak orang begitu juga dalam jawaban jawaban PR Sodera saya mengibutkan beberapa ayat di Tawari yang dimana pembakaran itu semua berkonotasi negatif lalu ada pertanyaan bagi mereka yang tidak setuju kremasi tadi mengatakan bahwa kalau orang di kremasi bagaimana nanti waktu Tuhan Yesus membangkitkan tubuh orang mati dari kuburnya pada akhir jaman kan orang di kremasi tidak ada kuburannya ayatnya pahyuh 20 ayat 5 itu nanti pada akhir jaman Tuhan akan bangkitkan semua orang mati dari kubur mereka masing-masing untuk dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan jadi kalau di kremasi nanti tidak bisa bangkit dalam tubuh kemuliaan kan kalau lihat ayat pahyuh 20 ayat 5 itu karena itu mereka keberatan kremasi kemudian yang tidak setuju kremasi juga mengatakan kan Alkitab mengatakan tanah kita ini buat dari tanah debu tanah harus kembali ke tanah sehingga waktu mati kita juga harus dikembalikan ke tanah ya harus dikubur supaya kembali ke tanah bukan dibakar kemudian keberatan lain mereka mengatakan sekalipun sudah mati tubuh orang yang kita kasihi perlu dihormati dengan cara dikubur bukan dibakar pembakaran mayat masih sampai hari ini masih merupakan satu peristiwa yang cukup menyeramkan dan mengerikan tapi saya pikir ini agak primitif memang atau kekanak-kanakan cucu saya sekitar umur 2-3 tahun 4 tahun gitu hengkongnya mati emaknya mati pucunya mati semua dibakar dia melihat ngeri sekali anak kecil itu ngeri sekali ngeri luar biasa satu dia menyaksikan semua itu dengan perasaan ngeri sekali jadi kita menyesuaikan memang banyak yang masih ngeri dalam garis miring alergi terhadap baktan mayat atau kremasi nah yang setuju kremasi mengatakan ini kremasi semata-mata demi praktisnya saja karena salah satu alasan tanah kuburan semakin langka dan semakin mahal sekarang di tanah kuburan yang yang istilahnya yang lama-lama dan yang populer yang disukai orang itu karena orang maksa minta terus tanah kuburan di tempat yang biasanahi itu sekarang sudah mulai ditumpuk-tumpuk yang sudah sekian tahun dianggap sudah tidak ada keluarga yang munjungi dan tidak ada yang melihara itu dianggap kosong terus ditumpuk boleh diatasnya dikubur orang lain gitu karena langkah mungkin lama makin mahal dan langkah kalau dikubur berarti harus ada yang melihara kuburan ini juga tidak praktisnya kalau orang tua kita dikubur anak-anak rasanya mau tidak mau wajib memelihara kuburannya kalau tidak memelihara kuburannya dianggap kurang hormat anak durhaka dan sebagainya ini merepotkan sekali untuk orang modern dan kita tahu saudara apakah kalau kita tidak memelihara kuburan orang tua kita berarti kita tidak hormat pada orang tua kita kuburan itu kan bukan orang tua kita apalagi Pak David yang sudah di Houston ke Surabaya tidak pernah balik ke Surabaya kembang kuning Pak Yonan saya sebut kembang kuning itu tempat paling favorit di Surabaya sampai sekarang saya cuma pernah satu kali satu kali nengokin papa saya dan dan juga adik adik kami ya ya satu hari nanti akan ditumpu Pak saya sendiri ini keluar dari keluarga yang usahanya pemakaman beneran oh iya usaha pemakaman di Surabaya Aryo itu kakak saya jadi dia punya semua fasilitas dan dia bilang semua saudara termasuk saya sudah disediakan tanah kuburannya di kembang kuning jadi saya sudah punya kuburan di kembang kuning di Surabaya ada nama saya Yusak tahun 2005 meninggal sebab tidak boleh kalau belum ada orangnya sudah di sudah dipesang di indian itu tidak boleh untuk paturan jadi saya resminya sudah meninggal 2005 dan dikubur di kembang kuning kalau saya di ini di Amerika juga sudah ada sudah ada kuburan tapi boleh disebutkan tanggal lahirnya tanggal meninggalnya itu dikosongi berarti resmi boleh kalau disini masih agak munafik sedikit boleh tapi tidak boleh dan semangkuat itu dapat dikusur jadi kan repot kalau sebenarnya tahu saya saya tahu saudara kalau sekuburan dibusur itu keluarga repotnya luar biasa harus menggaling mengaduk terus memindahkan mengangkat semua sisa-sisa itu semuanya dibawa repot sekali dari anak kuburan baru lagi repot jadinya ini karena itu sekarang rata-rata orang modern kremasi yang lebih praktis demi praktisnya saja karena perubahan era modern organisasi dan juga dan juga orang-orang kresen di singapore tokyo dan hongkong tidak boleh dikubur semua harus dikremasi tidak ada tanah kuburan pasti negara-negara yang sempit tanahnya pasti mau tidak mau tidak bisa menghindar dari itu tapi tanah mahal sekali masa buat orang mati tanah yang buat orang hidup tidak heran kalau sampai dilarang itu pasti terjadi nah yang lebih penting lagi tidak ada hayat yang melarang kremasi itu poin terpenting hari ini kremasi jelas bukan dosa itu dikait-kaitkan itu digado-gado kan lagi-lagi dicocok-cocokkan peristiwa-peristiwa yang dicatat di Alkitab setiap pembakaran mayat itu ada kaitannya dengan dosa itu penaksiran yang mengkait-kaitkan lagi-lagi secara tidak langsung hati-hati jadi sekali lagi kalau menaksirkan jangan sampai kita mengkait-kaitkan secara tidak langsung kalau tidak ada kaitan yang langsung hati-hati itu bisa salah kaksir Markus 13 ayat 27 mengatakan dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malekat-malekatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi dari ujung bumi sampai ke ujung langit jadi ini ayat yang meng-counter tadi Mahyu yang mengatakan orang akan dibangkitkan dari kubur tapi Markus 13 mengatakan lebih tepatnya mengumpulkan hanya mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi dan ujung bumi sampai ujung langit berarti bukan dari tanah kuburan Tuhan Yesus nanti membangkitkan orang mati pada akhir zaman berikutnya kremasi terutama bukan adab orang Yahudi orang Yahudi tidak mengenal adab istiadat kremasi mereka hanya mengenal pemakaman penguburan karena itu Yesus juga dimakamkan wajar kalau tidak ada tidak ada istilahnya ayat tentang kremasi di Alkitab karena itu bukan adab orang Yahudi mereka tidak mengenal sama sekali kalau berandai-andai barangkali kalau Yesus dilahirkan di Cina pasti matinya di kremasi saudara bukan dikubur jadi itu hanya adab istiadat setempat saja yang sama sekali tidak ada kaitan sama doktri kekristianan dan tidak mengikat kita sama sekali orang Kristen itu hanya mengikat orang-orang Yahudi dengan adab istiadat yang sampai sekarang masih berlaku gereja perlu memberi jawaban untuk butuhan jemaat kita akan tahu anak Alkitab itu adalah kita percaya sebagai buku yang bisa memberi jawaban atas semua persoalan hidupan manusia kita sebagai gereja yang dasarnya adalah Alkitab kita juga harus selalu bisa memberikan jawaban atau solusi atas kebutuhan jemaat dan sayang sekali kalau ada jemaat gereja yang mati keluarganya yang mati bukan jemaatnya orang tuanya barangkali atau keluarganya yang lain meninggal lalu diputuskan oleh keluarga kremasi lalu gereja menjawab tidak bisa titik tidak bisa pokoknya kremasi tidak bisa titik itu seringkali begitu tidak bisa titik pindah pelayanan tidak bisa titik saya pertama kali tergugah oleh kasus kremasi ini ketika suatu hari seorang teman saya baik sama-sama pelayanan waktu itu saya masih pelayanan di full gospel businessman belum full time jadi pendeta dia bilang sudah-sudah saya sudah full time jadi pendeta lalu teman-teman dulu sama pelayanan di full gospel businessman telpon saya dan bilang Pak Yusak tolong bisa gak Pak Yusak melayani ini teman saya orang tuanya mati di kremasi lalu gak ada satu pun gereja yang mau melayani saya terkejut kenapa saya bilang ya karena gereja tidak mengakui kremasi saya bilang saya saya melayani saya akan melayani karena saya cuma berpikir satu hal bahwa kalau gereja tidak ada yang mau melayani ya pasti nanti akan dilayani oleh Buddha Konghuju atau apa saja berarti kan kita hilang jiwa apalagi kemudian saya teliti setelah itu tidak ada ayat pendukungnya saya pelajari lebih lanjut tidak ada satu pun kita mengatakan tentang kremasi dilarang atau didukung tidak ada berarti anggap saja netral alkitab netral kremasi tidak ada ayat pendukungnya saudara untuk tidak boleh kremasi itu ya maksudnya oke kemudian saya kemudian juga saya pelajari keputusan kremasi itu kan adalah keputusan keluarga saudara kalau orang tua salah satu jemaat kita meninggal lalu pasti keluarganya rapat lalu keluarga memutuskan misalkan di kremasi itu kita tidak bisa bilang sama jemaat kita yang hanya salah satu merupakan salah satu anak dari yang meninggal lalu kita bilang tidak boleh kremasi jangan jangan di kremasi tidak bisa kan karena itu keputusan keluarga doktrin gereja mau masuk ke dalam keluarga tidak etis sama sekali tidak etis tidak boleh kita melakukan eh suruh keluarga suruh kubur ya tidak boleh kremasi menurut gereja loh keluarganya kan macam-macam tidak semua anggota keluarga orang Kristen itu masalah praktisnya yang saya hadapi tapi gereja punya otoritas itu masuk intervensi dalam putusan keluarga yang bukan orang Kristen yang orang Kristen hanya jemaat kita yang minta pelayanan tadi jadi kalau kita tolak apa kesan dari keluarga terhadap gereja pasti negatif sekali pasti negatif sekali gereja ini dikenal apa saudara banyak saya dapat keluhan dari orang-orang kohucu terutama yang menyembah leluhur dan sebagainya gereja ini terkenal anti sembahyang leluhur anti menghormat orang tua ini saudara pesan orang-orang agama tertentu tidak gereja kita kan tidak boleh semua itu ya saudara tapi itu kita ekspresikan dengan kurang bijaksana koknya kita cuma anti saja larang saja tidak kasih solusi jadi gereja seharusnya menjadi solusi itu menjadi anti segala segala adab kita lawan saya kalau melayak orang tua ada teman yang orang tuanya meninggal misalnya banyak orang Kristen bilang jangan loh tidak boleh sembahyang di depan peti dilarang itu orang Kristen tidak boleh sembahyang di depan peti oke tidak tidak terlalu masalah soal itu saudara sebab kita tidak boleh doa yang pada orang mati dan sebagainya tetapi boleh tidak kita berdoa di depan peti satu demi menghormati keluarga kedua kita doain keluarga saudara kita berdoa menurut cara kita kita mendoakan bukan supaya orang mati tadi masuk surga gitu itu tidak bisa kita berdoa untuk keluarga dihiburkan dikuatkan boleh tidak saudara boleh boleh dan saya diajari sama seorang pastor yang dia hidup di Jepang dia bilang satu satu cara yang sangat disukai dan membuat keluarga simpatik pada orang Kristen adalah ketika kita melayat orang mati lalu di depan peti kita membungkuk seperti orang Jepang membungkuk itu membungkuk kepada keluarga untuk menghormati mereka boleh saudara begitu itu menurut saya termasuk penginjilan saya sering menggunakan malam penghiburan kotbah pada malam penghiburan malam kembang atau malam tutup peti itu sebagai arena penghijilan saudara sebab pada saat orang meninggal itu mudah sekali kita enak suasananya enak untuk kita berbicara tentang kematian bahwa setiap orang akan menghadapi kematian dan apa yang akan terjadi setelah kematian itu kita bisa bicarakan tapi kalau hidupan sehari-hari kita tidak terlalu nyaman orang tidak terlalu nyaman kalau mendengar kita bicara tentang kematian tapi pada saat melayat orang meninggal lalu saya bahkan firman tentang kematian adalah suatu kepastian bagi setiap orang dan pertanyaan berikutnya apakah saudara sudah siap untuk meninggal itu kita bisa mengabarkan kabar baik bahwa keselamatan hanya ada pada Yesus bahwa kematian bagi orang percaya hanya perpisahan sementara jadi saya selalu katakan dengan gotbah pemakaman saya katakan jangan kita mengucapkan selamat tinggal kepada yang almarhum tetapi kita katakan selamat jalan sampai jumpa kembali dan mungkin saya katakan kalau sudah mau berjumpa kembali dengan almarhum yang Anda kasihi Anda harus percaya Yesus ya kan itu masuk ke penginjilan sehingga kalau kita main anti kremasi berarti gereja akan gilangan jiwa karena akan dilaini agama lain kemudian kesan orang di dalam gereja negatif banyak larangan tidak memberi solusi hanya melarang saja tidak boleh pokoknya tidak boleh gereja mengatakan pokoknya tidak boleh apalagi gereja di kental sebagai anti semengeluhur anti hormat orang tua bahasa Chinese-nya itu put how orang Kristen mengajarkan put how tidak menghormat orang tua itu sangat fatal saudara buat etnis gemua oke tanyaan berikutnya bagaimana kalau mereka yang kecelakaan di udara naik sawat terus meledak kan ini sama dengan di kremasi saudara kan tidak terhindarkan apakah mereka kalau mereka itu katakanlah pendeta atau orang percaya sungguh-sungguh apakah mereka berarti tidak bisa dibangkitkan pada hari kiamat nanti gimana saudara bisa gak dibangkitkan bisa pak bisa sekali saudara saudara masa Tuhan tidak cukup kuasanya untuk membangkitkan abu orang mati entah karena kremasi entah karena kecelakaan kebakaran apakah kuasa Tuhan begitu terbatasnya sehingga dia tidak bisa membangkitkan orang yang sudah dikremasi dan Tuhan hanya bisa membangkitkan orang yang dikubur kan konyol sekali saudara kemah kuasaan Tuhan ada di mana nah sanggahan terhadap yang anti kremasi api tidak selalu menggambarkan murka Allah contohnya pencuran roh kudus dari pentakosta juga berupa lidah api gugur kan sudah itu hanya kesan kesan orang baca Alkitab khususnya janjian lama punya kesan menarik kesimpulan secara tidak langsung bahwa api itu menandakan murka Allah siapa bilang pentakosta api yang turun yang memberikan roh yang menyala nyala saudara selalu diingatkan sebagai pelayan Tuhan biarlah rohmu tetap menyala nyala seperti api roh kudus saudara dapat murka Allah kalau saudara menyala nyala juga saya sederkatkan kuasa Allah lebih dari cukup untuk membangkitkan orang mati yang di kremasi bahkan sederhananya saudara kremasi lebih mempercepat mayat jadi debu jadi abu kalau di kremasi dalam waktu 2-3 jam orang jadi abu saudara padahal tadi yang anti kremasi mengatakan kan manusia harus dari debu kembali kepada debu kalau orang di kubur saudara 100 tahun juga belum jadi debu saudara 100 tahun juga belum jadi debu perlu seribu tahun untuk jadi debu benar-benar habis lama sekali kremasi ini lebih cepat mengembalikan dari debu kepada debu saudara ini sekedar untuk membantah soal debu kembali debu tanah balik pada tanah nah 1 Korintus 13 3 mengatakan dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun tidak ada fahidahnya bagiku jadi dari ayat Paulus ini saudara dia bicara tentang kasih saudara ya dia tidak menganggap menyerahkan tubuh untuk dibakar sebagai sesuatu yang buruk saudara ya tapi itu sebagai sesuatu yang baik tapi tidak cukup baik untuk dibandingkan dengan kasih jadi sekali lagi tidak tidak ada masalah tentang minyak tubuh dibakar keputusan kremasi sekali lagi tadi atau dikubur adalah keputusan keluarga besar al-Nardum kita harus gereja harus ingat itu baik-baik jadi gereja tidak punya otoritas atas hal itu kita tidak gereja dia bisa mengatakan eh tidak boleh keluarga kamu tidak boleh dibakar tidak boleh tidak bisa karena itu keputusan keluarga yang mungkin sebagian bukan orang Kristen kalau semuanya orang Kristen mungkin kita bisa mengatakan itu eh sebaiknya jangan dikremasi itu masih mungkin lalu bila gereja nolak melayani berarti gereja kehilangan jiwa sekali lagi ini yang poin terpentingnya ini poin terpentingnya jangan gara-gara doktrin gereja yang tidak jelas kebenarannya kita menolak doktrin amanat agung ya kan kita kan berarti menangkap menolak amanat agung kalau kita menolak melayani orang yang dikremasi Jesus sendiri mengajarin kita untuk memisahkan adat istiadat dari agama seperti halnya sunat kremasi merupakan adat istiadat orang eh kremasi bukan merupakan adat istiadat orang Yahudi ini salah seperti halnya sunat pemuburan merupakan adat istiadat orang Yahudi sedang kremasi bukan adat istiadat orang Yahudi jadi dalam Hermenetika sekali lagi ingat jangan pernah jadikan adat menjadi doktrin lagi ingat adat jangan dijadikan doktrin kekristanan sebab di Alkitab khususnya berjanjian lama termasuk berjanjian baru adat istiadat banyak sekali adat istiadat yang tertulis disitu kita harus bisa membedakan mana adat istiadat mana pengajaran kristiani pengajaran Yesus begitu juga saya sering sekali sedih mendengar kalau orang mendengar kesaksian lalu kesaksian pribadi lalu dijadikan doktrin saudara kesaksian saksian pribadi yang sudah dengar jangan pernah menjadi doktrin itu belum tentu benar karena begini saudara kalau seorang mengalami satu pengalaman pribadi pengalaman spiritual pribadi katakanlah dia sedang bangkut kemudian dia melakukan sesuatu berdoa lalu Tuhan suruh ini dan itu dia lakukan lalu dia berhasil keluar dari kebangkutannya jangan menjadikan cara-cara yang dilakukan oleh pesaksi tadi sebagai doktrin yang bersifat umum karena kesaksian pribadi adalah pengalaman pribadi dan solusi dari Tuhan itu pribadi sifatnya solusi yang sifatnya pribadi tidak boleh dijadikan doktrin karena doktrin itu bersifat umum berlaku untuk semua orang kerti ya saudara ya kesaksian pribadi itu adalah solusi pribadi yang Tuhan berikan pada seorang pribadi tertentu itu tidak berlaku untuk semua orang sedangkan yang disebut doktrin adalah penajaran yang berlaku untuk semua orang itu yang sudah ingat hati-hati sebab banyak orang kecewa saya sudah melakukan seperti yang orang tadi bersaksi kok saya tidak dapat solusi dari Tuhan karena orang tersebut menjadikan saksian pribadi menjadi doktrin karena itu ada gereja yang anti kesaksian karena itu tadi khawatir kesaksian dijadikan doktrin oleh jemaat yang tidak mengerti apa-apa tentang teologi otomatis saksian pribadi itu mau ditiru orang ini hebat bisa ini bisa itu karena ini dan itu maka dia tiru itu kesalahan yang banyak terjadi di kalaman geja dan orang western Buhanus 1940 mereka mengambil mayap Yesus mengapaninya dengan kain lenan dan membukui dengan rempah-rempah menurut adab orang Yahudi bila menguburkan mayap jadi sekali lagi ini menguburkan berhubungan dengan adab orang Yahudi pisa 6 ayat 14 sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nasaret itu akan menguburkan tempat ini dan mengubah adab istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita jadi jelas Yesus datang untuk mengubah adab istiadat yang diwariskan oleh Musa yang dulunya merupakan hukum Torah pelan-pelan berubah menjadi adab istiadat orang Yahudi itu yang ingin dirombak oleh Doan Yesus karena adab orang Yahudi tidak bisa dijadikan doktrin kekristianan lagi orang Yahudi ini begini susahnya adab Yahudi dengan agama dengan pengajaran agama Yahudi itu jadi satu jadi semua agama peraturan hukum di agama Yahudi yang dasarnya perjanjian lama itu sudah sebagian bisa menjadi adab orang Yahudi jadi kacau mereka di situ mereka tidak bisa memisahkan teradab dengan agama overlap jadi satu dan kita harus bisa memisahkannya Yesus yang mengajar kita untuk memisahkan teradab kebiasaan budaya nilai-nilai dengan ajaran atau doktrinya kristana jadi akhirnya masalah dikubur atau dikremasi lebih merupakan masalah adab istiadat masalah budaya masalah kebiasaan daripada masalah teologi sehingga pilihan ada pada masing-masing pribadi atau keluarga dan saya mengatakan ingin mengatakan gereja sebaiknya melayani artinya melayani penghiburan pemakaman yang dikremasi bukan pemakaman kremasi pacara semua itu kita melayani karena selama ini ada gereja yang melayaninya begini oke malam hiburan malam kembang malam tutup peti dilayani tapi setelah dibawa dari tempat rumah duka ke tempat kremasi mereka tidak mau melayani saya pikir lucu sekali lucu sekali lucu sekali stop sampai di sini kita ada garis demarkasi ada garis merah verboden tidak boleh masuk kita ke sana konyol sekali ada bendita atau gereja yang seperti itu melayani melayani gak mau gak mau sama sekali masih lebih baik tapi saya lebih baik menunjukkan harus kita layani dari awal sampai akhir dengan memenangkan jiwa sebanyak mungkin pada saat kita menyampaikan firman Tuhan pada kebagian tersebut bagian keluarga maksudnya saya saya alami sebagian besar keluarga dari almarhum yang orang Kristen tadi pasti belum kenal Yesus pasti belum terima Yesus dan itu ada waktu yang sangat baik untuk penginjilan tidak tidak ada yang menolak orang mereka mendengarkan semua kotbah pada waktu penghiburan tutup peti malam kembang dan sebagainya mereka dengarkan dan mereka tidak berhentikan kita bicara tentang kematian salah satu pertanyaan yang 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 menyentak yang diajarkan oleh evangelism exclusion itu adalah pertanyaan ini saudara seandainya Anda meninggal dunia hari ini apakah Anda yakin pasti selamat itu pertanyaan yang menyentak yang susah ditanyakan dilakukan apabila baik-baik kita berkunjung pada seseorang tidak ada apa-apa lalu tiba-tiba kita berkata halo engkau meninggal dunia nanti malam enak enggak saudara ngomong seperti itu enggak enak tetapi pada di rumah duka kalau kita mengatakan hal itu itu sangat bisa masuk dengan nyaman pesan tentang keselamatan tadi oke jadi resep hermenetika ke-8 hari ini yang sudah dapatkan adalah kalau tidak ada di Alkitab pakai akal budi yang Tuhan berikan ya tadi sebagian besar akal budi yang kita pakai untuk membenarkan kita melayani orang krimasi kemudian yang penting pada poin 8 ini konteksnya masalah akat istiadat budaya kebiasaan atau masalah teologi kita harus bisa membedakan saudara ini konteks budaya istiadat kebiasaan atau masalah teologi dan krimasi termasuk masalah istiadat budaya kebiasaan sebenarnya bukan masalah teologis ini saudara itu cuma budaya saja dan kita harus pisahkan dengan teologi jadi dengan akal ini saya mengatakan bahwa krimasi silahkan dilayani oleh gereja gereja sebaiknya melayani orang yang dikrimasi oke jadi kita sudah dapat delapan poin sekarang poin ke delapan adalah pisahkan antara adat dengan teologi jangan dicampur adukan seperti orang Yahudi orang Yahudi sampai sekarang bingung dengan agamanya karena agama Yahudi seakan-akan identi dengan adat setiap Yahudi akibatnya agama Yahudi hanya diikuti oleh orang Yahudi saja mereka tidak bisa menjangkau orang di luar Yahudi karena mereka bilang orang di luar Yahudi kata-kata ini ada orang Yahudi kita tidak ada urusannya karena itu agama Yahudi tidak berkembang berkembang kekristianan dan banyak orang Yahudi yang jadi Kristen saat ini pekerjaan rumah pekerjaan rumah kali ini saya kasih studi kasus yang cukup berat tapi sangat menarik yaitu studi kasus tentang teologi kemakmuran prosperity gospel ini saudara ada banyak gereja yang saat ini mengkotbahkan selain intensif tentang berkat mucijat dan kemakmuran khususnya kemakmuran dalam arti kekayaan material tanyaannya adalah yang saudara harus jawab apa dasar alkitab biahnya apa bisa dibenarkan semacam itu saya harap 2-3 hari sebelum minggu depan jadi sebelum hari Senin sudah pada masuk jawabannya supaya saya bisa kirim Pak Yunatan nanti handout powerpoint saya ada pertanyaan sampai di sini saya serahkan kepada David terima kasih Pak Yusak terima kasih mengajar dengan setia hermenutik ini yang ke-8 ya Pak Yusak yang ke-8 ya terima kasih dan apakah ada pertanyaan dari adik-adik kalau kalau mau ada Pak silakan ini Pak ini mengenai mungkin ini adat istiadat ya saya kan orang Chinese ya kejadiannya ini ceritanya waktu itu adalah nenek nenek atau kakek saya meninggal saya lupa jadi karena nenek kakek saya itu waktu itu dia adalah Katolik Katolik ya Katolik dan dia ini eh Pak nenek saya ini atau kakek saya lupa di apa namanya waktu bukan ibadah waktu di di yayasan kalau kami sebut di yayasan itu ada kayak Hiyo Hiyo gitu kan Katolik dan setiap anak-anaknya itu sama cucu-cucunya itu harus pakai kayak itu apa namanya kalau Bapak tahu orang Chinese disininya Pak kain itu ya hitam kain hitam dikambilkan di pacu iya nah ceritanya karena waktu itu saya baru bertobat waktu itu jadi saya menolak Pak untuk memakai itu nah dan kenapa karena saya lihat di seluruh gereja gereja Kristen itu menerapkan yang namanya yang seperti mengatakan tidak untuk hal-hal itu berdiri teguh supaya tidak ada tidak ada pendapat lain waktu penginjilan tidak ada kompromi karena apakah mungkin kalau seandainya kita berkata bahwa segala seperti tadi tidak apa-apa karena adat istiadat dan bukan teologi gitu kan dan itu membuat mungkin di seluruh gereja yang ada itu malah bertanya-tanya gitu kan penginjilan sih iya ya selama ini ketika melayani di badat penghiburan ya fokusnya penginjilan gitu kan cuman untuk yang seperti ini Pak maksudnya kayak contoh yang Bapak bilang tadi barusan menundukkan kepala itu itu Bapak bilang kan dari Jepang Jepang mungkin semuanya menunduk kepala menurutku ya kalau di disini itu beberapa kali saya datangi itu malah ya mungkin karena pengajaran sama teologi mereka atau bagaimana cara mereka seperti itu Pak itu bagaimana Pak sudah inilah contoh dari radikalisme radikalisme tidak toleran intoleran sama sekali oke kita tidak mengajarkan intoleran dan radikalisme nanti pinggu depan ada ada hubungannya dengan dengan itu kita ini harus apa Paulus saja mengatakan begini kepada orang Yahudi aku berbahasa Yahudi kepada orang Yunani aku pakai bahasa Yunani artinya apa artinya untuk untuk memenangkan kerajaan Kristus bukan untuk kepentingan doktrin semata-mata saya harus menyesuaikan diri dengan orang yang saya ajak bicara contoh ekstrimnya ada pendeta yang tubuhnya ditato semua karena dia dapat visi untuk memenangkan komunitas bertato saya setuju hal ini bertato pendeta bertato untuk memenangkan komunitas orang bertato supaya bisa diterima dan kemudian injil bisa diberitakan kemudian mereka bisa menangkan saya tidak setuju apabila saudara iseng-iseng nato tanpa ada nato tubuh tanpa ada tujuan apa-apa tidak disuruh Tuhan saya tidak setuju itu tapi kalau saya setuju kalau dia punya visi yang khusus sebab pengalaman saya begini orang orang kita semua mantan mantan jelek mantan jelek itu kita mantan minum minuman keras mantan pejudi mantan segala macam lah narkoba dan sebagainya itu seringkali saya lihat digunakan oleh Tuhan untuk penginjili komunitas selama kita jadi kalau anda mantan peminum anda harus pikirkan baik-baik berdoa sama Tuhan apakah engkau harus kembali ke komunitas orang-orang yang suka minum minuman keras untuk menyelamatkan mereka itu adalah penginjilan yang paling efektif jauh lebih efektif daripada seorang pendeta yang tidak pernah minum minuman keras lalu mengunjungi komunitas minuman keras dan dikata hey kamu bertobat berhenti minum akan diketawai saudara karena komunitas tersebut dikatakan atau dalam hati akan bilang pak pendeta enggak tahu si enaknya minuman-minuman keras minum-minuman keras enggak nyambung saudara enggak kena bahasanya enggak nyambung jadi segala pengalaman buruk kita di masa lampau pengalaman buruk atau baik itu seringkali saya lihat dipakai Tuhan untuk tujuan kebaikan kerajaan Allah contoh yang lain Rasul Paulus adalah salah satu Rasul yang paling banyak menulis perjanjian baru katakan hampir dua per tiga perjanjian baru ditulis oleh seorang yang namanya Paulus kenapa? karena dia dulu pada masa mudanya sebelum bertobat dia punya riwayat pengalaman yang baik sekali dia menjadi murid murid didik langsung dari Gamaliel Gamaliel adalah guru besar teologi hukum taurat pada zaman itu mungkin untuk sekarang profesor gitu ya sehingga Paulus ini anak didik yang kalau mungkin sekarang dokter teologi kelas teologinya sehingga dia bisa menulis banyak sekali ayat-ayat Alkitab setelah dia bertobat sehingga bandingkan dengan rasul-rasul yang lain nulis dua surat dua tiga lembar sudah habis letalan teologinya saudara ya kan mau namanya Petrus mau namanya Jakobus mau namanya Yohanes itu nulis satu dua surat sudah habis karena memang ilmunya enggak banyak saudara Paulus dipakai ilmunya saya secara pribadi saya puluhan tahun di bisnis 20 tahun lebih di bisnis di bidang marketing saudara diajari ngomong jual produk pasif sekali berbicara jual produk meyakinkan orang menurut definisi saya yang sederhana tentang marketing itu begini marketing adalah memindahkan keyakinan sudah memindahkan keyakinan jadi keyakinan saya saya pindahkan kepada calon pembeli saya kalau calon pembeli saya sama yakinnya terhadap produk yang saya tawarkan maka dia akan membeli produk saya setelah saya jadi hamba Tuhan kerjaan saya juga sama memindahkan keyakinan apa yang saya yakini sebagai pengajar sebagai gembala sebagai penginjil saya harus bisa memindahkan keyakinan saya ke dalam kotak orang lain sehingga mereka punya keyakinan yang sama dengan saya dan dia bisa diberikan oke jadi itu jadi jawab siapa tadi yang tanya ya sama sama ini ya nama Yus siapa Rani Erik 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 kok belum ada Erik ya Erik itu Erik yang termasuk pengurus sorry sorry Erik pengurus jadi ada dua pertanyaan lagi pak punya saya hati-hati jangan sampai kita jadi orang Kristen yang dikenal tidak toleran pada segala kebiasaan-biasaan orang yang bukan Kristen kita anti menolak demonstratif gitu itu tidak beda dengan dengan teroris di seberang ujung-ujungnya ya ini segala teroris itu dimulai dari intoleran pokoknya aku paling benar segala sesuatu yang beda dengan aku aku anti dan aku akan hancurkan itu pikirannya mindset oke ini ada pertanyaan lagi pak langsung pakai pertanyaan siarani juga mau tanya otom mau tanya langsung ditanyakan bapak menjawab pertanyaan saya ini pak kalau bapak menjawab seperti itu ini ada satu adat istiadat yang tempat saya pelayanan biasa itu di pedalaman di tempat orang Dayak oke ceritakan salah satu pengalamannya itu ketika saya ikut istri saya pulang kampung itu kebetulan gawai pak gawai itu artinya pesta pesta panen pesta panen padi oke jadi sampai disana saya udah ngomong sama keluarga bahwa saya gak akan pernah mau minum arak disana karena mereka punya adat istiadat kalau udah di hari tersebut semuanya itu harus ikut kayak ya udah ada istiadat gitu pak ngikut untuk minum seperti itu kalau enggak ya mereka akan nganggap kita itu karena setelah saya berkata tidak pada mereka mereka jawab gini kepada saya wah pendeta aja minum kok kamu enggak gitu kan terus akhirnya saya tolak gitu kan saya tolak saya malah lakukan yang lain dengan jemaat yang lain orang-orang lain disana kan nah itu yang pertanyaan saya adalah kalau mengenai tentang adat istiadat yang tentang harus minum contoh nikah orang Dayak itu juga harus minum gitu kan minum tuak minum arak gitu kan terus pestanya juga harus harus seperti itu terus juga seperti orang Batak karena istidik saya juga orang Batak kan itu tentang yang kalau beli marga segala macam juga harus yang berkaitan dengan seperti itulah pak nah ini pertanyaan selanjutnya punya Rani ya oke saya jawab you dulu ya saya jawab you dulu ya Eric dulu ya saya jawab Eric dulu ya ya oke oke jadi sekali lagi ini memang ada dua pertimbangan kalau engkau melakukan itu jadi batu sandungan membuat orang Kristen yang lain bingung Paulus mengatakan jangan kamu lakukan ya kan tetapi apabila itu tidak menjadi batu sandungan tidak ada yang melihat mungkin atau gimana situasinya Anda boleh lakukan semua pertimbangan pakai hikmat harus hanya roh kudus tetapi khusus khusus tentang minum arak saya tidak tahu tadi ada gawek kayak apa tapi kalau acaranya minum arak minum arak Alkitab biar sekali saudara minum anggur kalau di Alkitab Timotius itu disuruh sama Paulus eh kamu minum anggur ya sehat ayatnya kan jadi sekali lagi minum anggur lagi zaman kudus kita juga pakai anggur saya pribadi lebih serang kalau zaman kudus anggurnya anggur benar bukan diganti sirup warna anggur tidak diganti teh saudara anggur Alkitab minum anggur kok banyak gereja orang Kristen anti-anggur karena kan anggur itu minuman keras yang berdosa sekali seringkali yang gini-gini yang harus saudara dewasa jangan kanak-kanakan oke jadi sekali lagi saya ingin jawaban pasti pada Erek boleh atau tidak boleh memang itu adat hati-siadat tapi kalau Tuhan mengizinkan dan hati caranya gimana tahu yang Tuhan mengizinkan ada damai sejahtera kalau sebenarnya tidak damai sejahtera ya jangan ikut jangan diminum kalau damai sejahtera ya baik diminum karena Anda akan mendapatkan simpati dari mereka kalau mereka kalau Anda tidak punya visi sama sekali menginjil mereka ya tolak aja gampang tapi kalau Anda punya visi untuk memenangkan kelompok tersebut Anda boleh melakukannya untuk dapat simpati kemudian sudah bisa masuk punya pintu masuk untuk memenangkan mereka itu ya Pak ya oke ya jangan kan oke saya Krismon Pak saya mau bertanya tentang tato tadi Pak Pak memperbolehkan pendeta bertato mempunyai dengan menginjili komunitas bertato kan Pak jadi saya sebelum masuk ke sini saya sudah bertato Pak tapi saya tidak mempunyai visi untuk menginjili orang bertato tapi gimana menurut Bapak oke satu tato tidak dosa satu tidak dosa cuma ya tidak baik tidak baik tato sebelum bertobat sudah bertobat sudah selesai sudah semua katakanlah dosa dan segala ketidakbaikan kamu sudah diampuni sudah disucikan Tuhan selesai sekali tidak tidak lucu oke tadi itu dengan kualian contoh itu satu contoh kasus dengan kualian yang agak ekstrim tapi terjadi saya setuju serah pribadi oke sudah sudah kita tutup dengan doa ya kita sekarang tutup dengan